Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti, ini buktinya berjalan terus. Karena Pak Jokowi membagi-bagikan itu dan juga ada politisasi untuk Prabowo-Gibran, itu penjelasannya seperti apa Pak? Begini ya, program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon presiden. Presiden melihat bahwa harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi, untuk itu perlu ada bantuan kepada masyarakat miskin. Nah, dari pengalaman yang ada, dari pengalaman yang 3 bulan pertama, berikutnya 3 bulan lagi kedua, ini akan 3 lagi, 3 bulan lagi berikutnya yang ketiga. Karena Presiden memandang bahwa ini salah satu bentuk, bentuk yang memengaruhi inflasi. Sehingga pemberian ini sangat-sangat positif, karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram itu. Itu ya, jadi nggak ada, nggak ada, nggak ada teknis siapapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama di gagas oleh pemerintah. Berarti tidak akan menghentikan program juga ya Pak seperti disarankan TPN Ganjar itu Pak? Nggak, nggak akan menghentikan, karena nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret, setelah itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti, buktinya berjalan terus, nanti ada 3 bulan, ada lagi 3 bulan berikutnya. Tapi TPN juga mempersoalkan soal basis data pemberian Bansos tersebut, karena sebelumnya bantuan pangankan basis datanya dari Kemensos katanya. Kemudian yang sekarang ini basis datanya kalau menurut dari TPN itu dari Kemenko PMK, jadi ada perbedaan basis data itu gimana? Oh ya, kita memang ada 3 data ya, DTKS dari Kemensos, berikutnya Resosek ada dari Kementerian Keuangan, Berikutnya lagi data dari Menteri PMK yang baru itu sudah digunakan, jadi tiga-tiganya itu disinerjikan, jadi tiga data itu. Intinya semuanya sebagai hasil koreksi bahwa pemberian bantuan itu beberapa tahun yang lalu ada, bukan penyimangan, ada deviasi siapa yang menerima. Nah, ini semakin kesini semakin disempurnakan. Sebenarnya semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan atau tendensi lain.